Intro Oke, hari ini kami penginjau waduk Curilang yang letaknya ada di Kelurahan Bedong, Kamal Pasar Bul dalam rangka persiapan mengantisipasi jenangan banjir musim penghujan. Untuknya waduk ini kita kemaskikan kembali, kita lakukan normalisasi. Ternyata sampai hari ini, CAH di tempat ini tidak ada satu alat berat pun dari SDA yang melakukan kelihatan di waduk ini. Ini kan segala prioritas. Prioritas kita kan semua waduk-waduk yang ada di hulunya, ini kan hulu ya, hilirnya kan 11.30, harus kita normalisasi dalam rangka menampung air, mengatur debit air agar kehilirnya tidak serentak. Ketika sedih malah hujan lokal di hilirnya, tidak terlalu berat beban air. Karena secara saluran kan DKI Jakarta, salurnya dibandingkan dengan hujan tidur kan tidak nampung. Jadi kita manfaatkan, kita upayakan, pertama normalisasi semua waduk, semua khali, semua sungai, termasuk juga kelurahan PHB, kelurahan makro, termasuk pembuatan sumur-sumur resapan. Harap berat ada, nanti kita akan koordinasikan dengan SDA, supaya segera dilakukan pengerukan. Karena warga juga minta pengerukan dari, saya kira di tahun lalu. Targetnya kapan lagi dikerukan? Ya segera mungkin, kalau bisa besok-besok, kalau bisa rusak-rusak, cepat mungkin. Sekarang sudah September, Oktober, 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 Desember, akhir itu hujan yang luar biasa. Dan sekarang pun tidak bisa dicat prediksi, kadang-kadang luar biasa suka maju kan. Ya, jadi hal gendangan sih tepatnya. Jadi untuk di sini kebanyakan, kalau ada air, begitu selesai hujan itu, satu jam atau setengah jam sudah hilang. Namun demikian, tentu kita upayakan terus. Hal-hal yang membuat gendangan, salah satunya adalah waduk surilang ini. Dan warga minta dikeruk sedimennya. Namun mungkin yang perlu kita koordinasikan lebih intensif adalah justru akses masuk alatnya. Ini yang mungkin menjadi PR buat kita. Jadi memang jalannya cukup sempit. Kemudian, namun beberapa warga sudah menyanggupi katanya memberikan akses sementara untuk masuk alatnya. Moga-moga nanti dengan pendekatan bisa kita lakukan secepatnya seperti disampaikan kepada wali tadi. Terakhir dikeruk, kapan ya Pak? Informasinya adalah tahun 2018, jadi sudah sekitar 3 tahun lalulah. Jadi mungkin perlu memang supaya daya tampung depit airnya itu lebih besar lagi. Biasanya kalau ada gendangan, rumah yang terdampak ada berapa banyak? Jumlahnya sih, kadang ya tergantung hujannya juga. Kadang ada yang kalau hujannya hanya ringan, mungkin hanya beberapa saja. Namun kalau hujannya sampai 2 jam, ya mungkin lebih banyak lagi. Tapi paling sekitar belasan. Biasanya rumah, Pak? Iya. Inginya sampai 1 meter? Enggak, enggak sampai sampai 1 meter. Jadi sekitar ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, ada yang 30 cm. Ya tergantung juga curah hujannya juga. Kalau curahnya hujannya sedikit, maka cuma selututut mata kaki. Bukan selutut mata kaki, bukan selutut mata kaki. Oke.